Siap diproduksi 2025, begini bocoran desain KRL buatan PT. Inka. Desain kereta rel listrik, KRL, buatan PT. Industri Kereta Api, Persero, atau PT. Inka yang dipesan oleh PT. Kereta Komuter Indonesia, atau KAI Komuter Belakangan Beredar di Dunia Maya. Sebelumnya, PT. Inka bersama dengan PT. Kereta Komuter Indonesia telah sepakat melakukan pengadaan 16 train set KRL dengan nilai Rp 3,8 triliun dipenuhi pada 2025. Dalam sebuah unggahan pada thread di media sosial Reddit Air Indonesia yang diakses pada Senin, 20 Maret 2023, terdapat dua foto desain KRL baru Inka. Pada foto pertama menunjukkan eksterior salah satu gerbong pada rangkaian kereta, sementara foto kedua menampilkan desain interior dari KRL tersebut. Desain KRL masih dalam proses persetujuan antara PT. Inka dengan PT. Kereta Komuter Indonesia. Pugu mengatakan, kedua pihak masih terus berdiskusi untuk mencapai kesepakatan terkait desain tersebut. Saat ini desain masih proses approval yang berjalan dua arah, rangkaian kereta ini telah memiliki tingkat komponen dalam negeri, TKDN, sekitar 42 persen. PT. Inka pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kandungan komponen lokal pada KRL tersebut saat proses pembuatan berjalan. Dia mengatakan, pihaknya juga masih akan mengimpor sejumlah komponen pada KRL. Meski demikian, Pugu tidak menyebutkan secara detail negara atau perusahaan yang akan dipilih PT. Inka untuk rencana impor komponen. Rangkaian kereta ini telah memiliki tingkat komponen dalam negeri, TKDN, sekitar 45 persen. Level TKDN rangkaian KRL tersebut bahkan berpotensi mencapai sekitar 50 persen. Adapun, PT. Inka juga telah menandatangani dua paket pengadaan kereta dengan PT. Kereta Api Indonesia, Persero, atau PT. KI. Pertama, kontrak pengadaan 612 unit kereta SS New Generation untuk program replacement tahun 2023 hingga 2026 antara Inka dan PT. KI senilai 5,5 triliun rupiah. Terakhir, kontrak pengadaan 10 kar kereta lakseri 26 sit untuk K. Argo Lau, K. Argo Dwi Pangga, K. Ataksaka, dan 1 kar cadangan perawatan 2023 hingga 2024 antara Inka dan PT. KI senilai 5,9 triliun rupiah. Hal tersebut dimungkinkan karena Indonesia sudah mampu memproduksi sebagian besar komponen mekanis untuk KRL. Selain itu, badan kereta atau car body juga sepenuhnya akan diproduksi di Indonesia melalui Inka. Dia mengatakan, beberapa komponen yang masih diimpor diantaranya adalah sistem propulsi, sejumlah komponen pengereman, braking, WLC, serta perangkat-perangkat lunak, software, terkait. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.